Karena kejadian yang tiba-tiba jumlah pulau yang dimiliki satu negara tidak bisa dipastikan Ada suatu kejadian yang mengejutkan, dimana pulau-pulau baru bermunculan dari dasar laut tanpa terpikirkan sebelumnya Tahun 2021, Jepang mendadak memiliki tambahan pulau, mencukupi 6.852 pulau yang dimilikinya selama ini Dikatakan mendadak karena kemunculannya terjadi secara tiba-tiba Dari bawah laut Jepang yang berada di samudera pasifik berjarak sekitar 50 km selatan Minamoloto, pulau paling selatan dari Ogasawara Melansir CNBC, penjaga pantailah yang pertama melihatnya Terjadi setelah ia mengamati letusan dari udara Pulau berbentuk bulan sabit ini disebabkan oleh erupsi gunung berapi bawah laut Penjaga pantai awalnya hanya melaporkan adanya uap dan gas yang bumbung-bumbung tinggi ke atas permukaan laut setinggi 15 km Hingga akhirnya ia melihat bayangan besar, tapi belum diketahui apakah pulau itu akan permanen Karena bahan pembentuknya adalah material apung dan abu Yang bisa saja suatu waktu akan lenyap jika terjadi aktivitas vulkanik kembali Karena tidak sekali ini saja Tahun 2014, Jepang juga dikejutkan dengan kemunculan pulau baru dari dasar laut Pulau ini kemudian dinamai Nijima Pulau kecil yang semakin bertumbuh besar setelah bergabung dengan pulau di dekatnya bernama Nishinoshima Pulau vulkanik kecil yang terbentuk tahun 1973 Bergabungnya pulau ini menjadi 12 kali lebih besar dari ukuran awalnya Menjadi berukuran 2.290 meter persegi 49 kali lebih besar dari stadion bisbol Tokyo Dome yang berkapasitas 55.000 tempat duduk Pulau ini terbentuk dari aktivitas vulkanik Setusan vulkanik ini kemudian membentuk semburan api beberapa kali Tak disangka semburan itu mereklamasi laut dalam waktu yang singkat Menjadi pulau baru yang kemudian membesar Membuat ilmuwan bergembira Ada bahan pembelajaran baru Pulau yang kemudian subur karena kotoran-kotoran burung yang jatuh ke pulau ini Menghasilkan tanah yang subur Pulau ini pun bisa menjadi pembelajaran proses awal kehidupan bermula dari tanah tandus Di India, sebuah daratan muncul dari bawah air sungai perlahan dan pasti Beberapa warga terlihat di lokasi sedang memperhatikan dengan seksama Kejadian kemunculan daratan ini Tanahnya terlihat retak-retak Namun sangat besar Seperti punggung kura-kura yang tiba-tiba muncul ke daratan Kejadian tepatnya berada di Haryana, negara bagian India Utara Namun tidak ada penjelasan pasti tentang kejadian ini Hanya untuk sementara disimpulkan beberapa hal Bisa saja daratan ini muncul dari bawah air karena adanya aktivitas pergeseran lempeng tektonik Ataukah daratan ini dulunya memang berada di permukaan Hanya karena air surut maka tanah ini muncul kembali ke atas Teori pertama sepertinya lebih masuk akal Karena terlihat tanah ini bergerak tanpa menyusutnya air sungai Sedangkan di Pakistan Barat, setelah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo pada tahun 2013 Sebuah ledakan terjadi di perairan Menghasilkan pulau kecil yang tiba-tiba muncul di perairan dekat wilayah Guadar Sekitar 1 km dari lepas pantai Pulau ini berukuran sekitar 75 sampai 90 meter Dan berdiri sekitar 15 sampai 20 meter di atas garis air Pulau ini bisa terlihat dari pesisir Beberapa orang berkumpul di bibir pantai memperhatikan kemunculannya Permukaannya sendiri merupakan campuran lumpur, pasir halus, dan batuan padat Jadi sebenarnya pulau ini hanyalah tumpukan besar lumpur dari dasar laut Yang terdorong ke atas permukaan Yang mendorong adalah gas metana bertekanan tinggi Makanya api masih menyembur di permukaan pulau ini Namun dengan itu pulau ini juga bisa lenyap, mendadak Seperti mengutip Earth Observatory Tantong gas bawah tanah itu akan mendingin, memampatkan, atau keluar dari waktu ke waktu Memungkinkan kerak runtuh dan mengendak kembali Di Indonesia juga pernah terlihat pulau kecil yang baru saja muncul Tepatnya terjadi di pulau Rotendau Lebih persis daratan tipis kecil yang berbatu Memanjang dengan landscape dipenuhi dengan gundukan batu karang dan pasir Agak dekat dari pulau sekitarnya Membuat warga sekitar sedikit terheran Hingga sebagian mendatangi dan menjelajahi pulau ini Pulau ini tercipta sesaat setelah badai siklon tropis Seroja menghantam wilayah NTT Luas sekitar 46 meter, pulau ini masuk dalam administrasi desa Tolama kecamatan Loa Hulu Belum sempat dianalisis dan diteliti Karena kala itu pemerintah masih fokus pada korban dan efek musibah yang terjadi Pulau ini kemudian dinamakan Pulau Paskah oleh warga sekitar Tahun 2014 dilepas pantai Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Pernah juga muncul pulau baru yang akhirnya tiban Yang dalam bahasa Jawa berarti tiba-tiba Awalnya ini adalah wilayah perairan lalu muncul gundukan pasir dan tanah Kemudian bertambah besar seiring waktu dan menjadi daratan kecil Hingga menjadi pulau Bahkan dikatakan daratannya terus bertambah seiring waktu Pulau ini memiliki hutan mangrove dan vegetasi Hingga dijadikan objek wisata Di pulau tiban ini akhirnya fasilitas dibangun untuk pendatang Beberapa pohon ditanam dengan rapi untuk menjadikannya lebih asri Untuk menjangkaunya kamu bisa menaiki perahu Dengan biaya sebesar 13.000 rupiah per orang Dan juga bisa menggunakan speedboat Dengan biaya sebesar 20.000 rupiah per orang Tapi seperti pulau-pulau dadakan sebelumnya Pulau ini juga nyaris tenggelam alias melenyap pada tahun 2018 Terjadi saat tersapu badai hingga tersisa gundukan pasir Bisa jadi di suatu masa akan muncul lagi pulau-pulau baru Tapi bisa jadi pulau-pulau sekarang yang telah eksis akan munyap Terima kasih telah menonton!